Wafatnya dan meninggalnya Queen Elizabeth II, penguasa terlama di Inggris, menyisakan luka dan kesedihan mendalam. Bukan saja bagi warga Inggris, tapi juga seluruh orang di dunia, teman-teman semua. Termasuk saya juga ya. Jadi, hari ini sebagai tribut ya, untuk Queen Elizabeth. Hari ini kita akan memainkan serial episode spesial. Kita akan jalan-jalan dan keliling Hetero London. Dan kemudian kita nanti akan pergi ke lokasi. Dimanakah tempat Queen Elizabeth itu dikuburkan dan dimakamkan? Yaitu di Chapel St. George yang ada di London, Inggris, teman-teman semua. Dan sekarang, kita sedang berada di atas langit Inggris dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Kenapa? Karena kita sekarang sedang mau turun di airport Hetero International Airport yang ada di London, teman-teman semua ya. Nah, sedikit lagi kita akan sampai dan kita menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Seri penerbangan 737N Max, teman-teman semua ya. Ini salah satu pesawat yang saya suka sekali pakai karena stabil dan juga oke. Oke, kita sebentar lagi akan turun, teman-teman semua ya. Di ketinggian 1.200 sekarang. Wow, mantap banget. Ya. Semoga kita bisa mendarat dengan selamat ya penerbangan kita hari ini. Karena kita mau jelong-jelong ya di kota London. Oke, sedikit lagi, teman-teman semua. Kita akan turun dan mendarat. Kita coba cari angle yang terbaik. Wow. Oke. Yes. Nah, di sebelah kiri itu adalah airport-nya. Jadi jangan kaget kalau agak sedikit lag ya, teman-teman. Karena kota ini, airport ini sangat-sangat padat. Rendernya berat, teman-teman semua. Oke, 300. Uh. Done. Sedikit lagi, kita akan turun. Mantap. Dan kita touchdown. Yes, butter landing, teman-teman semua. Selamat datang di Head Row International Airport di London, teman-teman semua ya. Dan setelah ini kita akan ganti pesawat kecil ya, teman-teman. Untuk menjelajahin dan terbang di Head Row London ini. Dan kita akan pergi ke Chapel St. George. Jadi teman-teman semua, saksikan dari awal hingga akhir perjalanan kita hari ini untuk melihat tempat dimakamkan ya. Penguasa Inggris terlama ya. Yaitu Queen Elizabeth yang tercinta, yang kedua, teman-teman semua. Oke? Let's check it out. Eh, jangan lupa subscribe, like, and share. Dukung channel kita menjadi channel gaming aviasi terbaik ya. Let's fly! Nah, teman-teman semua. Kita akan terbang menggunakan pesawat kecil. Tapi kita bingung nih, mau pakai pesawat apa. Karena pesawat kita banyak banget. Ada 192 pilihan. Gimana? Kita mau pakai apa? Yang nggak terlalu cepat tapi juga nggak terlalu lambat. Gimana? Di desain saja ya. Stearman ya. Atau yang mana nih, teman-teman? Diamond Aircraft kah? Atau mana nih? Flight Design. CTSL. Atau Honda Jet. Honda Jet. Atau Bonanza. Pesawat latihnya yang jatuh kemarin. Punyanya angkatan laut. Nah, mana yang nih, teman-teman yang kita harus pakai nih? Kayaknya kita pakai yang... Coba kita cek dan lihat ke atas. Bingung nih, teman-teman. Stearman aja kali ya, teman-teman ya. Stearman ya. Oke. Kita lihat leverage-nya. Ini ada pesawatnya Sonic, teman-teman semua ya. Jadi kita keliling pakai pesawat Sonic aja, boleh nggak? Nah, oke. Terus kemudian kita akan berangkat dari ini, runway 27L, departure. Dan dimanakah letak daripada tempat makamnya. Nah, teman-teman semua. Tempat makamnya itu ada di sini. Kita cek dulu koordinatnya. Set arrival-nya. Yes. Dan kita lihat. Nah, perjalanan kita ini ya, teman-teman ya. Wah, ternyata dekat banget nih. Oke, kita akan langsung mulai saja dengan pesawat. Dari Sonic ya, DC Stearman. Let's fly! Bye! selamat menikmati selamat menikmati pesawatnya nih temen-temen bantap oke kita akan langsung mulai saja keren banget ya kapan-kapan lagi kita bisa bawa pesawat ini eh coba kita lihat gak kelihatan nih kalau kita direkatin pilotnya hilang ya oke ya sudah kita dari jarak jauh saja are you ready to fly? nah ini banyak pesawat banget nih hilir mudik nih ini bandara padat banget temen-temen semua oke teman-teman semua kita akan buka untuk VFR-nya karena perjalanan kita hari ini cukup pendek mana ini kok nggak kebuka nah ini dia jadi kita akan jalan terus naik ke atas ya nah ini tempatnya oke kita langsung mulai saja nggak sabar rasanya teman-teman ya kita naikkan putaran dari baling-balingnya dan let's get it on mantap oke kita pelan-pelan ya keliling dulu headroomnya ini ya teman-teman ya ini frame per secondnya ini kurang oke nih kenapa kurang oke? karena bandaranya ini padat banget tuh coba lihat langsung belum dinaikin aja nose-nya dia udah terbang sendiri teman-teman semua oke mantap ini kalau ada lagunya sonic ya mantap nih ya selamat tinggal headroom London International Airport sampai ketemu lagi bye-bye I see you again ya hari ini nggak sempat jalan-jalan karena kita mau lihat tempat lokasi makam daripada Queen Elizabeth yang kedua teman-teman semua ya dan kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan ya diberikan kekuatan dan ketabahan teman-teman sambil kita cerita-cerita tentang historis daripada kerajaan Inggris dan lainnya kita naik terus nih teman-teman semua ya jadi yuk kita bahas dulu nih Queen Elizabeth ini ya meninggal dunia ini pada hari Kamis tanggal 8 September ya dini hari dan usianya terakhir itu adalah 96 6 tahun jadi memang udah cukup ini ya teman-teman ya tua ya udah waktunya lah ya memang dan ratu itu meninggal dengan tenang di Balmoral sore ini dan ketika meninggal ya wafatnya itu tidak berada di London ya kalau nggak salah Balmoral itu dimana nih teman-teman semua Balmoral itu di Scotland ya Scotland ya kalau nggak salah ya nah ceritanya seperti itu terus kemudian Ratu Elizabeth II masa-masa terakhirnya ini ditemanin oleh anak-anaknya yaitu Pangeran Charles yang akhirnya naik menjadi King Charles yang ketiga usianya sekitar 70-an ya dan juga banyak yang menguatirkan tentang kesehatan dari King Charles ini Putri Anne Anne Princess ini yang katanya paling banyak memegang tanggung jawab roda pemerintahan ya terus kemudian ada yang namanya Pangeran Andrew Pangeran William dan juga Pangeran Edward nah Sang Ratu ini dimakamkan di King George ke-6 Memorial Chapel yang sekarang kita mau pergi setelah kebaktian yang diadakan di St. George Chapel di Kastil Windsor wow mantap eh teman-teman kita turun ke bawah kali ya gak usah terlalu tinggi ya wow ini mantap banget nih serasa bawa pesawat sendiri kalau kayak gini kok ada bunyi meledaknya nih ya kita turun dikit kita jangan terlalu tinggi nah apakah bisa manuver oh bisa guys wow super mantap banget oke kita turun agak ke bawah jadi inilah keindahan dari kota London Inggris ya teman-teman ya tuh ternyata masih banyak kalau gak salah ini mungkin kayak buatan ya teman-teman ya saya gak yakin deh kalau ini asli ini pasti buatan nih ya but it's okay terus kemudian prosesi pemakaman dari Ratu Elizabeth kedua akan dilakukan pada hari ke-10 jadi meninggalnya tanggal 8 berarti sekitar 18-19 ya akan dimakamkan ya dan pemakaman kenegaran ini telah direncanakan oleh pemerintah Inggris sejak beberapa tahun yang lalu dengan operasi yang dinamakan London Bridge jadi kalau teman-teman pernah dengar London Bridge is falling down falling down nah itu adalah lagu yang sebenarnya dipersiapkan katanya untuk meninggalnya sang Ratu Elizabeth wow keren banget oke dan pemakaman ini juga menjadi momen dimana Ratu Elizabeth II akan dipersatukan dalam kematian ya bersama mendiang suaminya yaitu Pangeran Philip yang telah wafat 9 April 2021 jadi ya teman-teman diceritakan bahwa salah satu penyebab dari sang Ratu meninggal itu karena ditinggal oleh Pangeran Philip ya umur sudah 90 tahun ditinggalkan pasangan yang sudah hidup lebih daripada 70 80% ya hampir seumur hidup ya teman-teman ya itu kan sebuah luka yang mendalam nah teman-teman inilah dia lokasi tempat dimakamkan ya Ratu Elizabeth wuh mirip banget nih teman-teman kita keliling-keliling dulu yuk kalau yang aslinya kita udah ditembak jatuh nih teman-teman wuh mantap gak nih nah dan kalau gak salah ini juga dijadikan tempat nikahnya sebentar saya coba lihat ya tempat nikahnya siapa ini kalau gak salah Pangeran Harry ya atau Pangeran siapa nanti coba kita lihat wuh kita keliling dulu teman-teman wuh mantap banget gak nih ini tempatnya nih oke kita tutup dulu tuh VFR-nya nah teman-teman jadi tahu ya ini udah kayak asli nih real real everybody kita turun di sana ya karena kita udah sampai ya teman-teman ya oke nah ini lokasinya kita putar balik dulu yes ya nah yes wuh yes aduh 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 iya 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 come on come on ya di tengah aja di tengah aja iya bantap waduh 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 iya 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 eh ngepot-ngepot dikit iya 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 ke kanan ke kanan iya buter lagi jangan nabrak tembok jangan nabrak please please pesawat kita mahal nih iya akhirnya kita bisa mendarat disini mantap gak teman-teman ya gak gampang loh bisa mendarat disini oke set kita loh loh kok melayang ampun ternyata ya oke kita matikan dulu engine-nya nah teman-teman semua inilah dia tempat dimakamkannya Ratu Elizabeth teman-teman semua ya dan ini tempatnya kastil ini keren banget ya besar dan ini menjadi salah satu kastil yang sangat-sangat disenangin ya respectful dan juga menjadi salah satu kastil yang terkenal ya budaya lah ya di Inggris teman-teman semua nah coba kita lihat di dalamnya nih apa oh kagak bisa nih guys cuman bisa di nah di atas ini doang ya sudahlah ya kapan-kapan deh teman-teman ya kita keliling Inggris ini ya tapi pemetaannya bagus banget ini mirip dengan aslinya karena menggunakan Google Maps dan hari ini kita sudah keliling ya tempat dimana dimakamkannya Sang Ratu sekali lagi semoga keluarganya dan kerajaan dikuatkan ya dan selamat untuk King Charles yang ketiga ya wah mantap banget oke teman-teman semua saya rasa cukup untuk petualangan kita hari ini ya bersama Rai Bioskay jangan lupa untuk subscribe, like, and share dukung channel kita menjadi channel gaming aviasi pendidikan simulasi terbaik di Indonesia dan juga dunia sampai ketemu di episode berikutnya oke dadah I love you da ya 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 Terima kasih sudah menonton!